Intro Selamat siang saudara dan menyaksikan info terkini pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Bersama saya, Yunita Moni Kondisi kesehatan pasien obesitas, Cipto Raharjo yang dirawat di rumah sakit umum kota Tanggerang mulai menunjukkan kemajuan Setelah tiga dokter spesialis terjun langsung melakukan observasi Pihak rumah sakit fokus dalam pengobatan kaki pasien, gisi serta pola makan karena keluhan yang dirasakan adanya pembengkakan pada kaki serta kondisi kesehatan menurun Cipto Raharjo, pasien penderita obesitas masih dalam perawatan rumah sakit umum daerah kota Tanggerang pria berbotot lebih dari 200 kg ini masih berada di ruang instalasi gawat darurat khusus Cipto Raharjo mendapat perhatian khusus dari tim dokter rumah sakit Tiga dokter spesialis memantau langsung kondisi pasien diantaranya spesialis gisi, spesialis penyakit dalam dan psikolog yang fokus untuk observasi penyakit dan psikis pasien agar sebelum dirujuk ke RSCM sudah stabil kesehatannya Kakak pasien Ristanto menjelaskan kondisi sang adik berangsur membaik dari sebelumnya tidak dapat makan, kini sudah mulai ada asupan gisi atau makanan hal ini karena pihak RSUD Kota Tanggerang menerjunkan tiga dokter spesialis namun kaki kiri Cipto Raharjo masih terasa nyerih karena minimnya peralatan yang dimiliki RSUD Kota Tanggerang Rencananya jika kesehatan pasien obesitas sudah stabil baga rumah sakit umum daerah Kota Tanggerang akan membawa ke RSCM untuk penanganan lebih lanjut Demikian info terkini, saya Yunita Monim Selamat siang dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!